Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini, Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Kala dari Everton, Arsenal harus intropeksi. Arsenal menelan pil pahit saat bertandang ke markas Everton di Goodison Park. Ini adalah kekalahan kedua Arsenal sepanjang Liga Inggris 2022-2023. Pasukan Mikel Arteta memang masih di puncak lasemen Liga Inggris, namun jarak dengan Manchester City selaku rival terdekat bisa terpangkas dan mengancam potensi merebut juara. Meski hasil buruk didapat, Arteta tak menghardik pemainnya dalam mewancara pas kalaga. Beriasa Spanyol itu cuma meminta pemain untuk merenungkan kekalahan dan bangkit. Cara terbaik untuk bangkit adalah dengan memahami siapa kami, mengapa kami berada di posisi saat ini, dan kemudian mulai melakukan semua hal mendasar dengan benar. Liverpool Menurunkan performanya dan malah bergantian masuk ruang perawatan. Liverpool diminta jangan memusingkan posisi akhir di kelasemen Liga Inggris. Yang terpenting, The Reds harus memperbaiki performa dulu. Kami harus fokus ke laga selanjutnya. Kami tidak bisa memikirkan soal hasil akhir musim seperti apa. Kami harus memikirkan apa yang bisa kami lakukan saat ini, dan itu adalah memenangi laga kandang di depan supporter. Hujan Keeper Liverpool, Alison Becker Abraham akhirnya bikin gol lagi di Olimpico Olimpico Roma seperti bukan rumah untuk Tami Abraham belakangan ini. Tetapi Abraham akhirnya bisa menuntaskan puasa gol kandangnya. Abraham membuat gol kedua Roma di menit ke-6 usia menyepak bola umpan Polo Dybala. Ini sangat penting untuk saya. Sudah lama saya menunggunya, saya mencetak banyak gol di kandang musim lalu, dan saya tidak sabar untuk mencetak yang pertama. Hujan Tami Abraham kepada Dazen Saya harusnya bisa bikin 2 atau 3 gol sundulan di depan fans hari ini, tetapi saya sudah puas kok dengan gol itu. Pujian untuk debut Marcel Sabitzer Paham bola, tenang, dan luar biasa. Marcel Sabitzer langsung dimainkan saat United berjumpa Palace. Sabitzer masuk pada menit ke-81, menggantikan Anthony. Sabitzer memang tidak cukup lama berada di lapangan, tetapi memberi impresi yang positif. Sabitzer paham bola, Anda bisa melihat langsung dari awal. Anda sudah melihat itu pada sesi latihan juga. Tetapi jelas bahwa dia melakukannya dengan cukup apik. Buka adik ten hak? Dikutip dari situs resmi klub. Sabitzer sungguh sangat senang ketika menguasai bola dan dia tahu caranya bertahan sehingga Anda butuh pemain seperti itu yang paham permainan dan membawa semangat yang tepat. Tegasnya. Alejandro Garnacho cemerut saat diganti, Eric ten hak demi tim harus terima. Situasi yang dihadapi Garnacho sejatinya cukup sulit. Pemain 18 tahun itu baru masuk lapangan pada menit ke-59 untuk menggantikan Weckhorst. Garnacho tampil cukup bagus dan punya andil besar atas Colrassford. Namun pada menit ke-87, Garnacho harus diganti Harry Maguire. Eric ten hak memberi pesan yang tegas untuk Alejandro Garnacho yang terlihat cemerut ketika diganti. Menurut manajer Manchester United, Garnacho harus menerima keputusan diganti karena demi kepentingan tim. Derby della Madonina performa kontras Inter Milan dan AC Milan Inter Milan akan menjamu AC Milan di Stadio Guiseppe Meazza San Siro pada pekan ke-21 Seri A. Dua pelakon derby della Madonina ini sedang berada dalam kondisi yang cukup kontras. Inter pole San Simeone Inzaghi memiliki performa yang lebih baik daripada pasukan Stefano Pioli dan pantas difavoritkan untuk mengungguli stang rival Skota. Inter memang 8 kali dan cuma kalah sekali dalam 10 laga terakhirnya di semua jang. Sementara itu Milan tanpa 1 pun kemenangan dalam 6 laga terakhir mereka. Cetak gol lagi Lionel Messi sedikit lagi capai 800 gol dan susul Cristiano Ronaldo. Penyerang Paris Saint-Germain Lionel Messi tinggal sedikit lagi untuk meraih pencapaian 800 gol di dalam karir sepak bolanya. Pasalnya tambahan 1 gol tersebut membuat Messi kini telah mencetak 798 gol di sepanjang karirnya baik di level klub dan timnas. Andai mampu mencetak 800 gol, maka pemain berusia 35 tahun itu akan menjadi pemain kedua dalam sejarah yang berhasil mencetak 800 gol setelah Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé telah bersabda minta PSG datangkan kompatriot Cristiano Ronaldo. Mega bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappé kembali membuat manuver mengejutkan. Kali ini pemain lulusan Akademi Claire Fontaine itu telah mengeluarkan satu sabda. Dilansir dari Sportbible, satu sabda tersebut adalah Mbappé telah meminta PSG untuk mendaratkan bekas rekannya di AS Monaco, Pernardo Silva. Bagai yang bersambut, Les Paris Saint dilaporkan siap merealisasikan permintaan klien Mbappé dengan mendaratkan Silva ke Parse des Princes. Namun untuk mendaratkan Silva, PSG harus menyiapkan dana yang tidak sedikit. Pasalnya, kompatriot Cristiano Ronaldo itu disebut punya harga pasaran yang sangat tinggi. Stefano Pioli sebut Zlatan Ibrahimovic baru bisa ikut latihan 10 menit. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengungkapkan alasannya mencoret nama Zlatan Ibrahimovic dari skuad Rossoneri di babak 16 besar Liga Champion melawan Tottenham Hotspur. Menurut Pioli, ia sudah berbicara dengan Ibrahimovic terkait perkembangan kondisi fisiknya. Penyerang asal Sweden itu dapat memahami keputusan yang diambil sang pelatih. Rekrutan fantastis Chelsea, Enzo Fernandes tak layak dihargai 100 juta pond sterling. Ex-Liverpool dan Imurpi merasa Chelsea terlalu mengeluarkan banyak uang untuk Enzo Fernandes, pemain yang belum terbukti di Liga Primer. Menurutnya harga tersebut terlalu mahal buat Fernandes, dengan murpi mengklaim kalau sang gelandang bukanlah Rodri atau Casemiro. Elkan Bagot masih menunggu debut bersama Seltenhampton FC. Pemain belestaran Indonesia, Elkan Bagot masih belum jalan di debut bersama Seltenhampton di Ligue 1 Inggris. Elliot memasukkan nama Bagot ke dalam daftar susunan pemain saat Seltenham di Bekap Balten. Meski Elliot melakukan empat bergantian pemain, pemuda berusia 20 tahun itu tidak diturunkan hingga fluid panjang ditiupkan wasit. Bagot terus menjaga harapannya untuk melakoni debut bersama Seltenham saat menjamu tamunya Eccrington Stanley di Stadion Kompetli Suzuki Sabtu 11 Februari. Jepol Gawang Freyberg Sebastian Heller ikut meriahkan hari kanker sedunia. Sebastian Heller berhasil mencetak satu gol bagi Borussia Dortmund saat tim hitam kuning itu mengalahkan Ecc Freyberg dengan skor telak 5-1. Itu adalah gol pertama bagi Sebastian Heller di pertandingan resmi untuk Dortmund. Gol yang dicetak Heller terasa lebih istimewa karena tanggal 4 Februari bertepatan dengan hari kanker sedunia. Sebagai mantan pengidap kanker, secara tidak langsung Sebastian Heller berhasil membuktikan kepada dunia bahwa kanker bukanlah akhir dari segalanya karena setiap penyintas kanker masih memiliki harapan yang besar untuk bisa sembuh. Barcelona masih belum sepenuhnya yakin gait Ngolo Kante di musim panas. Ngolo Kante hanya terikat kontrak dengan The Blues hingga akhir musim ini dan La Blaugrana telah memonitornya selama beberapa waktu terakhir. Namun demikian menurut kabar dari Diario Sport, Barcelona masih memiliki keraguan tentang menggait Ngolo Kante. Terlepas dari statusnya yang bebas transfer karena masalah kebugarannya, Kante kini sudah berusia 31 tahun dan tidak lagi sebugar dahulu. Dia telah menghilang sejak awal musim karena masalah hamstring. Dan persoalan ini juga kemungkinan besar membuat Chelsea tak akan memperpanjang kontraknya. Tak masuk squad UCL, Atletico Madrid pantau situasi Aubameyang di Chelsea. Atletico Madrid bersama dengan AC Milan dikabarkan siaga setelah Chelsea tidak menyertakan Pierre-Emerick Aubameyang dalam squad Liga Champion. Masa depan sang striker di Stamford Bridge diragukan lima bulan setelah kedatangannya. Los Roji Blancos masih ingin menambah kekuatan di lini serang mereka sepeninggal Joe Felix dan Matius Junha meski telah mendatangkan Memphis Depay dari Barca Januari lalu. Reputasinya dan kualitas mencetak golnya masih dianggap tinggi di Spanyol setelah ia menunjukkan performa impresif di Barca musim lalu. Cetak gol lagi Marcus Rashford dipuji Eric Ten Hag Manajer Manchester United Eric Ten Hag mengomentari terkait gol cantik yang dicetak oleh Marcus Rashford ke gawang Crystal Palace tadi malam. Gol tersebut sekaligus menjadi yang ke-19 yang dicetak oleh sang pemain. Sang manajer menyebut gol tersebut tercipta berkat kerja sama pik tim secara keseluruhan. Itu merupakan gol yang sangat brilian dan akhirnya dia bisa mencetak gol lagi. Itu merupakan gol yang sangat hebat. Dia berhasil menyelesaikan sebuah umpan yang sangat brilian dari Luke Shaw. Dia menunjukkan penyelesaian yang sangat bagus. Ujar Ten Hag Pemilik Everton tidak bisa hadir di Goodison Park karena masalah keamanan Pemilik Everton Farhad Mosiri dan Dewan Klub sekali lagi harus menjauh dari Goodison Park untuk pertandingan melawan Arsenal karena masalah keamanan. Pendukung menggelar protes lain terhadap Mosiri dan kepemilikan klub di jalan-jalan sekitar Goodison Park menjelang pertandingan. Ini adalah kedua kalinya Dewan Klub disarankan untuk menjauh dari pertandingan musim ini setelah diberitahu untuk tidak menghadiri kekalahan 2-1 dari The Saint bulan lalu. Sempat tertunda Lazio mulai bahas kontrak baru Milinkovic Safik. Lazio dikabarkan telah menghubungi Mateja Kesman, agen dari gelandang bintang mereka Sergei Milinkovic Safik guna membahas kontrak baru sama pemain dan klub ibu kota Italia berharap bisa segera mengikat pemain internasional Serbia tersebut dengan kontrak yang membentenginya dari minat beberapa klub di Eropa. Daquil menawarkan gaji bersih kepada bintang Serbia tersebut sebesar 5 juta euro per musim termasuk bonus. Milinkovic Safik tetap loyal dan profesional di sepanjang karirnya di Roma. Bergomi tentu saja Dinzeko yang akan jadi starter Dalam sebuah wawancara bersama Sky Sport Italia, legenda Inter Milan BP Bergomi menilai meskipun Romelu Lukaku memperlihatkan kualitasnya saat melawan Atalanta, namun Zeko dan Martinez akan jadi duet yang handal. Absolut Zeko, dia memiliki pemahaman dengan Lautaro yang sedang berkembang selama setengah musim sekarang. Lukaku masih jauh dari bentuk permainan terbaiknya. Pujar Bergomi saat ditanya tentang siapakah yang akan dimainkan sebagai starter, Lukaku atau Edin Dzeko. Ex-Presiden AC Milan, Monza Dambakan Scudetto Monza baru pertama kali merasakan berkompetisi di Serie A Italia. Namun, tim besutan Raffaele Palladino tampil cukup mengesankan, termasuk mengalahkan Juventus pekan lalu. Presiden Monza, Silvio Berlusconi, mengungkapkan ambisi besar klubnya Sejak kedatangan Palladino, kami sempat di peringkat 5 Kami ingin menjadikan ini lebih penting dan kami dapat mengatakan ini kepada Adriano Galliani Kami ingin memenangkan Scudetto tahun depan atau tahun berikutnya, kata Berlusconi. Matia Deskiglio dituduh mengadu ke FIGC, agen beribantahan Agen dari Matia Deskiglio membelasan defender yang sedang dibenci oleh para fans Juventus karena dianggap mengadu kepada para penyidik Federasi Sepak Pola Italia atau FIGC perihal investigasi manuver gaji. Dia menyebutkan bahwa Deskiglio tidak pernah mengadu kepada siapapun. Deskiglio tidak pernah mengadu, namun Anda tidak bisa membicarakan detail karena itu akan menjadi kejahatan. Dan di laga kontra Monza, dia hanya bermain dalam satu sesi latihan 4 bulan setelah penampilan terakhirnya, kata Brancini. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spassi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spassi. Tentunya di Spassi Football News dan Spassi Tonight. See you! Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax